Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan martial master versi nopel bagian 421 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Mereka juga orang luar apakah mereka juga dianggap seperti anjing Jadi nah cepat serahkan apakah kamu tahu posisimu di keluar gaji sekarang hanya anjing Ji Ruguang berkata dengan sombong dan melangkah maju ke hadapan Qin Chen Qin Chen tidak ambil pusing dan langsung menampar Ji Ruguang di hadapan semua orang Ji Ruguang langsung terlempar ke tanah pipinya bengkak lalu memuntahkan darah Berani kamu menamparku Ji Ruguang meraung marah Namun Qin Chen tanpa ampun Dia langsung menampar Ji Ruguang terus menerus Berhenti Beberapa penatua muncul Dan sesaat kemudian penatua agung juga muncul Penatua lihatlah saya telah dipukuli oleh anak ini Tolong penatua untuk bertindak Kata Ji Ruguang Berakhir anak ini pasti berakhir Kata orang-orang disana Penatua kakati Niu tidak bersalah Ji Ruguang lah yang pertama membuat masalah Kata Ji Ruri Penatua aku Qin Chen juga berkata siap untuk menjelaskan Namun tiba-tiba disela oleh penatua agung Oke tidak perlu mengatakan apapun Bersiaplah kita akan segera memasuki tanah leluhur Begitu kata-kata ini jatuh Ji Ruguang dan lainnya langsung tercengang Penatua agung tidak menghukum Qin Chen Ini benar-benar tidak masuk akal Qin Chen sendiri bingung Yang dipukulinya adalah putra keluar gaji Tidak itu aneh Pasti ada masalah Tapi dimana masalahnya Qin Chen merasa waspada di dalam hatinya Untuk beberapa alasan Dia selalu merasa bahwa Tetapan penatua agung itu salah Semuanya ikut di belakangku Kita akan berangkat Kata penatua agung Di langit sebuah aliran cahaya muncul Penatua memimpin dan semua orang mengikuti Di bawah pemimpin jalan penatua agung Mereka semua sampai di sebuah pegunungan yang besar Apa ini hanya pegunungan Dimana tanah leluhurnya Pada awalnya Sudong Sen dan lainnya nampak bersemangat Namun disaat melihat hanya ada pegunungan mereka mengerutkan kening Sesaat kemudian penatua agung mengeluarkan sebuah token Token ini didesak Sebuah kekosongan mulai beriak Membuka lingkaran seperti portal antar dimensi Apa tanah leluhur keluar gaji tersembunyi di kehampaan pegunungan ini Semuanya masuk Penatua agung berkata seraya masuk dan semua orang mengikuti Mereka masuk ke sebuah dunia yang baru Dunia yang tak dikenal Tersembunyi dalam kehampaan Tempat ini adalah tanah leluhur keluar gaji saya Dan juga merupakan tanah terlarang Di tanah leluhur ini Anda tidak boleh bergerak sesuka hati Karena tempat ini penuh bahaya Jika Anda pergi dan terjadi sesuatu Orang tua ini tidak bisa menyelamatkan Anda Penatua agung berkata sambil menyapu ke depan Semuanya mengikuti dengan hati-hati seraya memperhatikan sekeliling Kinchen di belakang juga mengikuti dan juga mengamati sekeliling Namun Kinchen mengerutkan kening Lebih dari 300 tahun yang lalu Ji Wuxo membawanya ke tanah leluhur keluar gaji Tetapi dibandingkan dengan sekarang itu sangat jauh berbeda Entah mengapa Kinchen merasa bahwa tempat ini agak aneh Harus hati-hati Kinchen diam-diam waspada dan bergerak maju dengan hati-hati Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah kastil hitam Terlihat di sekitar kastil banyak sosok ahli sedang berpatroli Inilah tanah leluhur keluar gaji yang sebenarnya Tempat kamu akan dibaptis juga ada di kastil ini Kata Penatua Agung Terlihat ada 10 orang penjaga yang menjaga kastil Kesepuluh orang ini adalah ahli Marta Lemperor yang cukup kuat Semuanya berbaju hitam dan memakai baju besi hitam Mengapa ada banyak orang kuat di keluar gaji? Gumam Kinchen dengan menyipitkan matanya Penatua Agung memimpin jalan dan semua orang memasuki kastil Di saat masuk Kinchen merasa ada sebuah kekuatan yang menyapu Kinchen kedinginan Seolah-olah ditatap oleh sesuatu Instingnya sangat tajam dan Kinchen buru-buru bersikap normal Pura-pura tidak tahu Setelah memasuki kastil mereka sampai di aula yang besar Seorang pria paruh baya berbaju hitam menghampiri Ini adalah murid-murid jenius yang akan dibaptis kali ini Kata Penatua Agung Oh begitu Hati semua orang langsung gembira Hanya Kinchen yang nampak mengerutkan kening Itu anggota ras iblis alien Ternyata orang itu sebenarnya adalah ras iblis alien Kinchen terkejut Orang barusan adalah ras iblis alien Dan itu sangat kuat setidaknya setara dengan iblis api merah Penatua Anak ini hanya setengah langkah martial emperor dan sepertinya bukan murid keluarga Jiketa Kata pria paruh baya itu Hahaha Si Anyi jangan meremehkan anak ini Walaupun dia hanya setengah langkah martial emperor Tapi ia telah menguasai aturan pembunuhan dan aturan ruang Dan juga telah mengalahkan jenius top nomor satu Jadi tidak boleh diremehkan Kata Penatua Agung seraya tertawa Ternyata pria paruh baya ini bernama Si Anyi Oh benarkah Si Anyi melirik Kinchen dalam-dalam lalu tersenyum tipis Itu benar-benar hebat Itu layak untuk dibaptis Mengapa Penatua Agung dan iblis alien ini saat akrab Mungkinkah iblis alien dan keluarga Jiketa sudah bekerja sama Atau mungkinkah tanah lelur keluarga Jiketa ini sebenarnya adalah tempat persembunyian iblis alien Kinchen berguma mengerutkan kening Penuh dengan tanda tanya Semuanya pembaptisan akan dilakukan dua hari lagi Selama dua hari ini kalian beristilahatlah dan sesuaikan diri kalian terlebih dahulu Penatua Agung mengatur kamar untuk setiap orang Lalu tiba-tiba menepuk tangannya Dan tiba-tiba sekelompok penjaga datang dan masing-masing membawa separ merah Itu kristal darah Kata Kinchen Pada saat ini Kinchen baru mengerti Ternyata keluarga Jiketa mengumpulkan jenius-jenius selama ini Itu tidak lain untuk merubahnya menjadi iblis dan membantu iblis alien Tantas Kinchen mendengar bahwa setelah dibaptis orang itu akan sepenuhnya setia kepada keluarga Jiketa Ternyata ini alasannya Kemudian semua orang diberi kristal darah Hanya Jiruri dan Jiruguang yang tidak mendapat kristal darah Penatua mengapa kami tidak mendapat kristal darah Kata Jiruri dan Jiruguang Kalian adalah murid asli keluarga Jiketa Kalian sudah bisa mempraktikan metode rahasia keluarga Jiketa Jadi tanpa kristal darah kalian bisa dibaptis Kata Penatua Agung Oh begitu Jiruri mengangguk Hanya Kinchen yang mencibir di dalam hati Itu karena keluarga Jiketa tidak ingin kamu dibawa pergi oleh iblis alien Namun dengan ini Kinchen menghelan nafas lega Setidaknya Jiruyu pasti masih aman Semuanya kembali ke kamar dan segera istirahat Dan luangkan waktu untuk menyerap kristal darah ini Kata Penatua Agung Mereka pun memasuki kamar masing-masing Hanya Kinchen yang masih terdiam Penatua dimana Jiruyu apakah dia ada disini juga Kata Kinchen bertanya Jiruyu tidak ada disini Dia di tempat lain Setelah kamu dibaptis Saya akan membawa Jiruyu untuk bertemu denganmu Untuk saat ini Kamu beristilahatlah dan serap kristal darah ini Dan sesuaikan dirimu Kata Penatua Agung sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi Setelah itu Kinchen masuk ke kamar batunya Terlihat ruangan cukup besar Dengan meja dan tempat tidur Bahkan meja-meja itu dipenuhi dengan semua jenis makanan yang enak Tetapi Kinchen tidak berniat untuk makan Lalu dia duduk di kursi dan melihat kristal darah itu dengan mata menyipit Tidak disangka tanah lelur saat ini telah dikuasai iblis alien Aku harus segera keluar dari sini dan menyelamatkan Jiruyu Sin berpindah pada saat ini di tempat lain Terlihat sebuah lorong Di ujung lorong ada sebuah gerbang Di depan gerbang ada dua orang berbaju hitam yang menjaga gerbang ini Kemudian Penatua Agung datang ke depan lorong Aku ingin melihat leluhur Kata Penatua Agung Leluhur telah menunggumu Kata salah satu penjaga seraya membuka gerbang Setelah dibuka terlihat sebuah koridor Dan Penatua Agung masuk ke dalam Kedua penjaga itu segera menutup lagi Hei sepertinya kali ini klan kita akan menambahkan beberapa partner lagi Kedua penjaga itu saling memandang dan tiba-tiba tertawa Setelah menyusuri koridor Penatua Agung sampai di sebuah ruangan Terlihat di ruangan ini ada sesosok yang sedang duduk bersilah dengan aura yang menakutkan Dia adalah leluhur tua keluar gaji Leluhur tua Penatua Agung berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat Penatua kamu disini bagaimana dengan para murid yang kamu bawa kali ini Kata leluhur tua Leluhur ada banyak orang berbakat kali ini Tetapi yang paling menonjol ada dua Satu Sudongseng Dan satunya lagi bahkan sangat menakutkan Dia hanya setengah langkah Martial Emperor Tapi sudah memahami aturan pembunuhan dan aturan ruang Begitu dia menerobos Martial Emperor masa depannya tidak akan terbatas Kata Penatua Agung Aturan ruang Aturan ruang adalah salah satu aturan tertinggi di daratan Seseorang dapat merasakannya di setengah langkah Martial Emperor Leluhur tua nampak sedikit dikejutkan Kamu dua hari kemudian bawa mereka kesini Ti Niu dan Sudongseng bawa mereka ke kamar satu Ada pun sisanya ke kamar dua Kata leluhur tua Baik leluhur Kata Penatua Agung Ngomong-ngomong Jiruyu itu belum juga menurut Saya heran mengapa anak itu begitu keras kepala Saya sudah mengundang Jihong Cheng datang kesini Untuk membujuk Jiruyu Kamu uruslah akses masuk untuk Jihong Cheng Namun jika Jihong Cheng juga gagal membujuknya Maka jangan salahkan orang tua ini karena kehabisan kesabaran Kata leluhur tua Penatua Agung yang bernama Lian ini mengangguk Kemudian berkata Leluhur Pesona hidup dan mati pada murid Kemudian sosok leluhur tua tiba-tiba berubah menjadi sesosok ibunya Jarinya menunjuk Dan sebuah kekuatan menusuk ke tengah alis Penatua Agung Seketika aura di tubuh Penatua Agung naik menjadi semakin menakutkan Jie 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 Kamu bisa tenang selama 3 tahun Pesona hidup dan mati di tubuhmu akan hilang Tapi jangan lupa untuk terus menemukan orang berbakat untuk keras kami Jika tidak kamu tahu konsekuensinya Ya baik Penatua Agung gemetar kemudian pergi undur diri dari sana Kamu telah berada di tubuh saya selama bertahun-tahun Kapan kamu akan pergi Kata leluhur keluarga Ji Dia berbicara kepada dirinya sendiri Jie 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 Jangan khawatir ketika saatnya tiba kursi ini akan keluar dari tubuhmu Kata iblis yang ada di tubuh leluhur tua Ternyata leluhur tua keluarga Ji selama ini telah diduduki dan dikendalikan oleh seorang iblis alien Penatua Agung saat ini telah keluar dan kembali bertemu dengan dua penjaga itu Apakah Jiong Chen sudah ada di sini? Kata Penatua Agung bertanya Belum tapi seharusnya sebentar lagi Kata salah satu penjaga Setelah Hong Chen datang biarkan dia pergi untuk menemuiku Kata Penatua Agung Yah baik Pada saat ini Kincen bersilah menutup matanya dan mengamati sekitar Batasan bisa ia langgar Dan penjaga di luar juga nampaknya tidak terlalu kuat bisa untuk Kincen lumpuhkan Satu-satunya masalah adalah rasa diawasi ini Untuk menghilangkan pemantauan ini Kincen harus menyerap habis kristal darah itu Waktu terus berlalu Di hari kedua akhirnya Kincen telah menyerap kristal darah sepenuhnya Dan perasaan pemantauan telah menghilang Ini waktunya Saat ini tengah malam Setelah perasaan pemantauan benar-benar menghilang Kincen menghancurkan pembatas dan keluar dari kamar batu Menurut pemantauan Kincen satu hari ini Di tengah malam sedikit penjaga yang akan menjaga Dan ini satu-satunya kesempatan bagi Kincen untuk keluar Dengan menggunakan kehampaan Kincen keluar Kincen sudah hampir seperti kucing hitam bisa bersembunyi di kehampaan Kincen bersembunyi di langit dalam kehampaan di sekitar kastil Sekarang prioritasnya adalah untuk menemukan posisi Jiruyu Tapi yang membuat Kincen bingung Di mana Jiruyu? Karena Jiruyu dikurung pasti tidak ada di sini Namun di saat itu tiba-tiba dua penjaga lewat dan berkata Jihong Chen sudah tiba Ayo kita beritahu dia untuk segera menemui penatua agung Apa? Jihong Chen? Itu kan bibinya Jiruyu Apabila kalian masih ingat Kincen pernah bertemu dengan Jihong Chen Pada saat di perjalanan menuju langit utara dulu Tapi untuk apa Jihong Chen datang ke tanah leluhur? Jiruyu pernah mengatakan Bahwa Jihong Chen adalah salah satu orang yang sangat peduli padanya di keluarga Ji Mungkinkah kedatangan Jihong Chen untuk Jiruyu? Sebuah pikiran terlintas di benak Kincen Memikirkan hal ini Kincen langsung keluar dari kehampaan dan muncul di belakang dua penjaga itu Mata terlarang Sangkar penjara ilusi Kincen langsung melumpuhkan kedua penjaga itu Setelah dilumpuhkan kedua penjaga itu dengan cepat dibawa masuk ke dalam cakram Gyo Kian Kun Setelah masuk ke dalam cakram Gyo Kian Kun Kedua penjaga itu bangun Dan mendapati Kincen di depannya Siapa kamu? Kincen mengabaikan kedua penjaga itu Kemudian dia mengambil orang berbaju hitam yang Kincen ambil dari kem pelatihan jenius waktu itu Di hadapan kedua penjaga itu Kincen mencoba menghancurkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu Iblis itu meraung kesakitan Siapa orang ini? Dia menyiksa alien Mata kedua penjaga itu penuh dengan kengerian Kincen terus mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu Namun sayang gagal Iblis itu berteriak Jiwanya meledak dan ditelan benih parasit Itu masih gagal Wajah Kincen jelek Setelah sekian lama penelitian Dia masih gagal mematahkan kutukan jiwa terlarang di benak alien ini Namun itu hanya sedikit lagi Seharusnya hampir berhasil Kemudian Kincen menarik salah satu penjaga Dan mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada penjaga ini Setelah beberapa saat Cuing Akhirnya berhasil Kincen sangat gembira Namun tiba-tiba wajah Kincen jelek lagi Karena mendapati walaupun jiwa penjaga ini tidak meledak Tetapi dia menjadi bodoh Membuat Kincen kembali kecewa Kemudian Kincen meraih penjaga terakhir Kali ini harus berhasil Kata Kincen Kali ini Kincen melakukannya dengan sangat hati-hati Perlahan-lahan tapi pasti Cuing Akhirnya kali ini Kincen berhasil Setelah itu kemudian Kincen menanam segel penghancur jiwa kepada penjaga ini untuk memperbudaknya Setelah diperbudak penjaga ini langsung berlutut dengan hormat di hadapan Kincen Ayo pergi Kincen memakai baju penjaga lain dan menyamar sebagai penjaga Lalu menuju kamar Ji Hongchen Dari penjaga yang diperbudak sebenarnya Kincen sudah tahu di mana Jiruyu dikurung Namun untuk masuk ke sana harus menggunakan sebuah token Jadi hanya Ji Hongchen jawaban untuk bisa masuk ke sana Sesaat kemudian keduanya telah sampai di kamar Ji Hongchen Dan memberitahu Ji Hongchen bahwa penatua agung ingin bertemu Ji Hongchen beranjak keluar dari kamarnya Terlihat Ji Hongchen sangat cantik dan anggun Saya harus mengakui keturunan keluarga Ji memang cantik-cantik Entah itu Ji Hongchen, Jiruyu, ataupun Jiruxing Semuanya cantik dengan persona yang indah Kincen dan satu penjaga membawa Ji Hongchen ke tempat penatua agung Sesaat Kincen menempelkan jejak kekuatan mental pada Ji Hongchen untuk memata-matai Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan penatua agung Tuan Hongchen tolong Kincen dan penjaga berdiri dengan hormat di luar pintu Penatua ini aku Kata Ji Hongchen dari luar Hongchen masuk Kata penatua agung Setelah Ji Hongchen masuk Penatua agung langsung mengisolasi ruangan agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka Ji Hongchen duduk di kursi lalu berkata Saya tidak tahu mengapa penatua agung memanggil Hongchen larut malam begini Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye